Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Di sini saya menyampaikan terkait aksi yang terjadi di Jakarta terkait pembelaan terhadap Palestina. Dari CNN Indonesia, aksi bila Palestina dijaga 2.382 personil aparat gabungan. Jakarta CNN Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia menyiagakan ribuan personil untuk menjaga aksi unjuk rasa mendukung Palestina Jumat 28 Mei 2021. Seperti diketahui, sejumlah elemen akan kembali menggelar aksi menolak kekerasan yang terjadi di Palestina. 2.382 personil gabungan disiapkan, ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat 28 Mei 2021. Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Setia Kusherianto menambahkan, pihaknya mendapat informasi bahwa demo hari ini akan digelar di beberapa titik. Mulai dari kawasan patung kuda Arjunawi Waha di Jalan Medan Merdeka Barat sampai berpusat di depan Kudubes Amerika Serikat. Namun, ia mengaku belum mendapat informasi ihwal jumlah peserta aksi kali ini. Setia mengimbau agar para peserta aksi tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 saat unjuk rasa. Ada di patung kuda, kantor PBB, dan kurubes Amerika Serikat, kata Wakapolres. Aksi demonstrasi vila Palestina belakangan kerap digelar di Jakarta. Mereka kutuk serangan tentara Israel ke Palestina. Presiden Jokowi Dodo juga sudah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata dalam menangani konflik Israel dan Palestina. Jokowi menegaskan tindakan Israel mengusir Palestina dari sejarah dan penyerahan di Masjid Al-Aqsa tidak dapat dibiarkan. Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo juga menyampaikan Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak PBB untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel. Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beberapa waktu lalu. ini kawan ya jadi ini sudah berlanjut terus dan aksi di mana-mana ya nah mudah-mudahan bisa biar segera selesai lah ya di Yano ya apa Palestina nih kawan kita berdoa kawan kenapa pemerintah kita ya akan mendukung tuh mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk serangan Israel tetapi di Indonesia sendiri masih ada sebilintir orang sekelompok kecil orang yang tidak mau tahu ya yang tidak mau tahu dengan berbagai alasan ini dan itu ingat kawan kalian-kalian yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina tapi malah mendukung Israel ya kalian sebenarnya sudah nyata-nyata melawan pemerintah Republik Indonesia hanya tunggu saja nanti kita lihat aparat nanti ini kan sudah dikutuk oleh pemerintah Republik Indonesia jadi kalau kalian kalian yang masih merasa memilih Israel coba sekali-sekali tunjukkan coba turun ke jalan tuh bahwa benerannya Israel tuh jangan buat percahan di negeri nih kawannya sikap pemerintah kita sudah jelas karena pemerintah kita ini mendukung bukan dalam satu agama kawan tetapi terkait ini adalah amanah konstitusi negara kita yang ada di dalam UUD 45 yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di Alenia pertama sudah jelas disitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemarisian dan pri keadilan dan Indonesia sudah mendukung Palestina itu sejak zaman Bung Karno sampai sekarang nah ini anak-anak sekarang ini gak tahu ini kayak gini-gini ya ada yang kaitkan dengan yang lain-lain lah dan di Palestina itu bukan hanya muslim disana disana populasi nomor dua Kristen yang ketiga Yahudi jadi di Palestina itu bukan hanya muslim begitu pun di Israel disana bukan hanya Yahudi disana itu yang pertama Yahudi yang kedua populasi terbesar yang kedua muslim yang ketiga Yahudi makanya ini kawan ini kan terkait dengan yang Masjid Al-Aqsa yang di Yaris Salem ya dan yang sekarang yang diusir itu di Jaksara itu diusir diusir dalam rumahnya sih itu kan negara Palestina makanya terlalu raku Israel ini kita doakan kawan semoga di Israel dan Palestina tidak perang lagi tidak jatuh korban lagi dan disana biar mereka rukun dan damai jangan tarik-tarik sedikit wih ribu tahun yang lalu seribuan tahun sebelum masih di jaman Nabi ini nanti begini iya gak selesai dan bahkan tidak sedikit orang Yahudi itu mengutuk serangan Israel ke Palestina dan bahkan tidak sedikit pemuka-pemuka tokoh-tokoh Yahudi mengatakan yang dilakukan di negara Israel sana itu dia kutub juga karena dia menggunakan menggunakan nama Yahudi jadi ini gak bisa dibiarkan dan informasi yang saya tahu warga Israel ini sudah mulai pusing karena mereka dijanjikan masuk ke situ aman, damai, tenteram tontonnya dengan dihantam sama mas ini mereka sebagian sudah mulai berpikir untuk tidak percaya kepada pemerintahnya sendiri yaitu pemerintah Israel jadi lagi kaca juga itu dalam negerinya Israel kemungkinan besar orang-orang yang baru masuk itu akan membalik lagi ke negara-negara yang selama ini dia tinggal seperti di Perancis di Amerika ya mereka akan kembali ke negara itu lagi peralkan video ini kawan biar semakin banyak yang tahu tetap semangat jaga persatu Indonesia merdeka salam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati